Dalam rangka hari rabies sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September, maka Dinas Pertanian Kabupaten Tapin memberikan vaksinasi rabies gratis dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 September di pukul 9 sampai dengan pukul 12 siang. Untuk hewan yang bisa diberikan vaksinasi sendiri, diantaranya kucing, anjing, musang, dan monyet. Pihak Dinas Setempat juga membatasi agar membawa hewan yang benar-benar sehat, tidak hamil, dan usia minimal 3 bulan. Rabies sendiri merupakan infeksi virus akut yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies dan akan mengakibatkan kematian. Ini bisa ditularkan melalui saliva yang kena rabies melalui gigitan dan luka terbuka. Dokter hewan Rizky Anugrah menjelaskan, jika manusia terkena gigitan hewan yang memiliki virus rabies, maka sebaiknya harus sesegera mungkin membasu tangan ataupun bagian yang terkena gigitan dengan air mengalir, usahakan untuk tidak panik dan segera mendatangi rumah sakit terdekat. Sementara dirinya juga berharap, dengan adanya vaksinasi rabies gratis ini, bisa mencegah penyakit rabies sehingga tidak menularkan kepada manusia ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga kita dapat memelihara hewan dengan sehat dan aman. Untuk hewannya bisa mengikuti kucing, anjing, terus musang bisa, terus monyet bisa. Ada batasan membawa? Untuk batasan, untuk syarat dan batasannya itu, yang pertama itu hewan harus benar-benar sehat, tidak boleh amil atau gunting, habis itu usia maksimalnya itu 3 bulan, untuk bisa divaksinasi rabies ini. Untuk targetnya ini bisa mencapai 100 dosis, 100 dosis per 100 ribuan target. Bisa dijelaskan bahaya rabies sendiri bagi manusia? Untuk rabies ini sangat berbahaya, rabies ini merupakan penyakit yang sangat mengular dari hewan ke manusia, yaitu dengan ciri-ciri hewan seperti hipersalifasi ataupun mengulapkan diri yang secara berlebihan, habis itu hewan muda cenderung memisahkan diri, terus suka yang gelap, habis itu dia akan selalu kehausan, selalu minum, Nah untuk kita ini kan bila terkena akan menimbulkan penyakit rabies itu, kalau kepadang manusia, sehingga penyakit ini dinamakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menulang dari hewan ke manusia. Kalau misalnya ada perindikasi hewan terkena rabies, atau kita sudah digigit itu gimana? Kalau supaya kita yang terkena, biasanya kita untuk pertolongan pertama yaitu dengan dibilas dengan air yang menarik pada luka gigitan, habis itu jangan terlalu panik, karena kalau supaya panik, sehingga organ-organ, terus pembulu darah itu kan secara meningkat, akan memumpah, memumpah jantung segala macam gitu, Jadi jangan panik, untuk pertolongan pertama yaitu membila suka digitan yang terindikasi rabies hewannya, habis itu langsung ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengobatan.